Pemah atau gudang di daerah Celeduk yang setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata kita temukan kegiatan repack produk kegiatan repack produk yang dilakukan di sini ini bisa dilihat contoh produk yang di repack ini adalah bahan baku yang akan digunakan untuk di repack kemudian juga kita temukan kemasan pot maupun kemasan botol yang telah di stiker yang belum diisi kemudian juga kita temukan produk kosmetik yang sudah di repack dan siap untuk didistribusikan ke luar nah kalau berapa lamanya berdasarkan keterangan dari karyawan yang telah kita lakukan pemeriksaan itu kurang lebih antara satu sampai dua bulan ya sudah diadaran kemana juga pasarnya Nah kalau pasar kita belum menemukan adanya atau dokumen yang menyangkut penyalurannya sudah kemana ya mungkin nanti pada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya akan kita gali ini pemasarannya sudah sampai kemana cuma sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan atau memberikan keterangan terkait pendistribusiannya sudah sampai kemana sempat mengandung berbahaya atau bahaya ini nah untuk kandungan apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak nantinya kita akan melakukan penyisian untuk dilakukan pengujian sampel di laboratorium seperti yang kita ketahui kalau kosmetik itu ada beberapa bahan yang emang di larang untuk digunakan dan berbahaya seperti hidrokinon dan merkuri tetapi untuk saat ini kita tidak bisa menyimpulkan hal seperti itu nanti kita akan lakukan pengujian sampel di laboratorium sampai saat ini kita masih dalam proses penghitungan karena kita juga masih memilah-milah jadi belum kita simpulkan ada beberapa ada beberapa item produknya yang akan kita amankan masih dalam proses ini tidak ada izin produksinya karena setiap kegiatan produksi kosmetik harus memiliki izin produksi yang dibuatkan oleh Departemen Kesehatan dan harus memenuhi tata cara-cara pembuatan kosmetik yang lainnya kalau kita lihat ini tidak seperti industri kosmetik ini lebih pada seperti gudang yang yang difungsikan untuk melakukan lebih baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati